Kitab Pusaka Jilid II. Ye Uji, pewaris muda Butong Pei. Dan tiba-tiba suara tertawanya berhenti, seperti sebuah bola yang kehabisan udara tiba-tiba dia menjatuhkan diri di atas meja dan menangis terseduh-seduh. Dalam waktu singkat rasa gusar yang membara kini berubah menjadi keheningan dan kesedihan, dari sini dapat diketahui betapa rumitnya pertentangan batin yang sedang melanda di dalam hati. Sampai lama kemudian Wan Liang baru menghentikan tangisnya dan mendongakan kepala, kebetulan ia saksikan Sumatian Ye U sedang berjongkok hendak memungut giyok be serpak yang melompat keluar dalam kotak kayu itu. Hawa amarah yang selama ini mencekam perasaannya mendadak saja meledak dengan suara menggelegar bentaknya keras-keras. Ye U Ji, jangan pungut benda itu. Sumatian Ye U amat terkejut, merah padam wajahnya karena jengah, dengan cepat ia letakkan kembali giyok be es yang dipungutnya ke tempat semula, kemudian siap meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, kemarahan Kit Hang Kiam Kek Wan Liang telah meredah, pelan-pelan dia berkata lagi. Ye U Ji, ambil benda itu. Ia menandakan hati paman telah retak, bawalah, aku percaya, waktu dapat mengobati luka paman yang sudah parah ini. Sumatian Ye U benar-benar dibikin pusing dan tak habis mengerti oleh sikap pamannya yang luar biasa itu, untuk sesaat dia tak tahu harus memungut benda itu atau jangan. Melihat kejadian itu, Wan Liang segera berseru kembali, apa yang kau sanksikan lagi? Biarpun diatasnya telah bertambah dengan sebuah bekas retakan, namun tidak mengurangi kecemerlanganannya yang asli, Ye U Ji, kau masih muda, sekarang tak akan kau pahami keadaan tersebut. Sekalipun kuutarakan hal yang sesungguhnya belum tentu kau akan mengerti, biarkan waktu yang menjelaskan kesemuanya ini kepadamu. Seusai berkata, kembali dia menghela nafas. Berapa banyak yang diketahui Sumatian Ye U? Dalam benaknya yang masih polos dia merasa bahwa mainan Giyok Bees yang terletak di tanah itu sangat indah, tentu saja ia tak tahu kalau dibalik mainan Giyok Bees itu sebenarnya tersimpan suatu kenangan yang indah juga memedihkan hati, sekalipun diatasnya diliputi kesedihan dan awan gelap namun cahaya aslinya masih tetap bersinar terang. Sumatian Ye U tidak sangsi lagi, dengan sangat berhati-hati ia memungut benda itu dari atas tanah lalu menyimpannya ke dalam saku. Ye U Ji Amar menyukainya, meski diatasnya telah bertambah dengan sebuah celah yang cukup dalam. Pelan-pelan Kit Hang Kiam Kek berjalan keluar, ditatapnya Sumatian Ye U sekejap, kemudian tegurnya, kau sudah lapar? Apakah terbiasa makan rangsum kering? Eh Sumatian Ye U mengiakan, padahal dia tak tahu apa yang disebut rangsum kering, jangankan melihat bentuknya, mendengar namanya pun belum pernah. Wan Li yang berjalan ke samping Xiao Hek, dari dalam kantung kulitnya ia mengeluarkan sebungkus rangsum kering, sambil diangsurkan ke tangan Sumatian Ye U katanya. Untuk sementara waktu makanlah rangsum kering ini untuk menahan lapar, kalau menginginkan air, di atas dinding yang di belakang tubuhmu terdapat metu air yang agak dingin airnya, jangan diminum sekaligus, lebih baik kumurkan dulu di mulut, kemudian baru ditelan kalau tidak, badanmu bisa tak tahan. Sumatian Ye U segera membuka bungkusan kertas itu, ternyata yang dimaksudkan sebagai rangsum kering adalah kerak nasi yang mengeras bagai batu, tanpa terasa keningnya berkerut dan agak lama dia ragu untuk memakannya. Tapi, ketika ia teringat di sampingnya berdiri si paman berwata aneh yang sedang mengawasi gerak-geriknya, maka tanpa berpikir panjang lagi ia segera menjigitnya. Sebab kalau dia ragu, berarti memberitahukan kepada paman itu kalau dia bukan seorang anak yang tahan uji. Begitulah, setelah menggigit sepotong dia memakan renyah dengan lagak seakan-akan enak, malah sambil makan dia berkata, Eh eh eh, enak sekali rasanya, paman, mengapa kau tidak turut makan? Sejak permulaan hingga sekarang, Kit Hang Kiam Kek Wanli yang mengawasi terus gerak-gerik bocah itu, melihat keuletan si bocah tersebut, saking terharunya air matanya jatuh bercucuran, katanya kemudian dengan suara parau. Nak, kau memang hebat sekali, dengan usiamu begitu muda, ternyata kau begitu ulet, tahan uji dan mempunyai semangat besar untuk mengendalikan diri, masa depanmu pasti cemerlang. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, sekulung senyuman segar menghiasi wajahnya. Ketika Ye Uji mendongakan kepalanya dan menemukan senyuman menghiasi wajah pamannya, dia menjadi tertegun. Semenjak berkenalan dengan pamannya, baru pertama kali ini dia menyaksikan orang itu tertawa, segera pikirnya. Ternyata paman bukan orang yang menakutkan senyuman itu begitu ramah dan menawan hati. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia lantas menubruk ke dalam pelukan Kit Hang Kiam Kek Wanli yang sambil berseru. Paman Kit Hang Kiam Kek Wanli yang memeluk tubuh sumatian Ye Urat-rat, saking terharunya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, sampai lama, lama sekali, sambil membelai tubah Ye Uji, dia bergumam lirih. Ye Uji, kau-kau masih kedinginan? Masih sedikit, paman. Selewatnya berapa hari, paman akan mengajarkan semacam simhoat tenaga dalam untuk mengusir hawa dingin, bersediakah kau untuk mempelajarinya? Mendengar kabar itu, sumatian Ye U menjadi girang setengah mati, dengan wajah berseri segera sahutnya. Sungguh paman? Oh haha, paman, kau betul-betul sangat baik kepadaku, tak kusangka kalau paman bersedia mengajarkan kepandayan ilmu silat kepadaku. Kit Hang Kiam Kek Wanli yang mengelengkan kepalanya berulang kali, sambil tertawa getir ujarnya. Bukan, bukan begitu, aku hanya akan mengajarkan tenaga dalam saja untuk mengusir hawa dingin. Mengapa? Sejak mengetahui kalau pamannya dapat terbang, sumatian Ye U merasa kagum sekali, maka betapa kecewanya dia setelah mengetahui kalau pamannya tidak berhasrat untuk mewariskan kepandayan tersebut bepadanya. Buru-buru dia berseru lagi. Ye Uji ingin terbang, terbang ke angkasa dengan bebas, hidup bahagia, mengapa paman tidak bersedia mengajarkannya kepadaku? Anak baik kata Kit Hang Kiam Kek Wanli yang sambil menghela nafas, aku tidak berharap kau pun mengikut jejak hidup dari paman, Kalau ku terangkan sekarang mungkin kau belum dapat memahaminya, waktu itu kalau paman tidak belajar silat, bagaimana mungkin ku alami nasib yang tragis seperti apa yang ku alami sekarang? A-a-a-ai untuk Menyesal pun sudah tak sempat lagi buat paman, mengapa pula aku harus menyeretmu untuk terjun pula ke dunia seperti ini? Berbicara sampai di situ, dia matinya Ye Uji beberapa saat, dirabahnya tulang badan sekujur badannya, lalu berguman. Tapi mengapa pula aku harus menyianyikan bakat? Yang begini baiknya untuk berlatih silat. Tapi setelah termenung beberapa saat, kembali dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil melanjutkan. Tidak, aku tak bisa berbuat demikian hal ini harus disalahkan apa sebabnya aku bisa menerima nasib setragis ini. Dengan kebingungan sumatian Ye Uji memandang tingkah laku Wanliang yang sangat aneh, kemudian tanyanya dengan tercengang. Paman, apa yang sedang kau katakan? Ahaha, tidak Kit Hang Kiam Kek Wanliang menyambut, dengan perasaan apa boleh buat kau melanjutkan, aku rasa lebih baik pusatkan saja semua pikianmu untuk memperoleh kesuksesan di bidang satra, di kemudian hari kau bisa menyamai ayahmu, menjadi pembesar yang berpangkat tinggi, sukakah kau akan pangkat tinggi? Sumatian Ye Uji segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tak tahu apa yang meski dijawab, padahal dia sendiri pun tidak begitu mengerti apa yang dimaksudkan dengan sastra, dan apa pula yang dimaksudkan dengan ilmu silat, dalam keadaan begitu, bayangkan saja, bagaimana mungkin dia bisa menentukan pilihannya untuk menjawab. Walau demikian, perasaan yang bersembunyi di dalam hatinya berbicara bahwa dia enggan menjadi pembesar, sebab kehidupan semacam itu terlampau terikat, tidak bebas. Kembali Kit Hang Kiam Kek Wanliang berkata, jangan banyak curiga, andai kata Paman bersedia. Melepaskan ilmu silat untuk mengejar bidang sastra, sejak dahulu aku telah merebut gelar Chong Kuan, kau anggap Paman tidak mengeriakan Susi Yung Goukeng. Tidak, tidak, Ye Uji bukan berpendapat demikian, hanya saja Ye Uji merasa malas untuk mempelajarinya. Sekarang, waktu sudah tidak pagi, malam ini kau boleh berada bersama Paman, aku lihat kau pun sudah cukup lelah, lebih baik pergi beristirahat lebih dulu. Keesokan harinya, ketika Sumatian Ye U terbangun dari tidurnya, ia tidak menemukan Pamannya berada dalam kamar, cepat-cepat bocah itu bangun sambil lari keluar. Baru tiba di mulut gua, dia saksikan Kit Hang Kiam Kek Wanliang sedang berjalan masuk sambil menenteng pedang. Dengan suara keras Ye Uji segera berteriak, Paman, pagi benar kau sudah bangun, Ye Uji mengira kau sudah pergi meninggalkan tempat ini. Kit Hang Kiam Kek Wanliang segera tersenyum. Anak bodoh, mana Paman akan meninggalkan dirimu? Seorang diri. Di sini adalah rumahku, sekarang merupakan rumah kita, mengapa tanpa sebab aku harus pergi meninggalkan tempat ini? Ye A A, benar. Tempat ini adalah rumah kita, Paman, apakah setiap hari kau tentu akan bangun tidur sepagi ini? Eh, udara pagi membantu manusia untuk menyahatkan badan, di kemudian hari kau pun tak boleh malas tidur terus, setiap pagi harus bangun i-e-bih awal lagi. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Mari kita perbaiki sedikit pintu luar gua ini, daripada membiarkan orang jahat berhasil memasuki tempat ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Sederhana sekali, asal kita sumbat pintu gua yang pertama, lalu membuka pintu gua yang lain, hal ini akan beres. Dengan kecerdasan dan ilmu silat yang dimiliki Kit Hang Kiam Ke, tak selang beberapa lama kemudian pekerjaan mereka untuk memindahkan pintu gua tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sambil menepuk-nepuk bajunya membersihkan dari debu, Wanliang berkata dengan penuh rasa percaya pada diri sendiri. Siawigoan, wahai Siawigoan, sekalipun kau lebih licik pun tak akan berhasil menemukan aku Wanliang. Kemudian kepada Ye Uji yang berada di sampingnya dia berpesan. Ye Uji, selanjutnya kau pun tak boleh bermain-main di sini, mengerti? Mengapa dengan perasaan tak mengerti dia membelalakan matanya lebar-lebar dan bertanya kehranan, kalau tidak bermain di sini, aku harus bermain di mana? Masuk keluar lewat pintu belakang, di situ merupakan gua bagian belakang, di depan gua adalah hutan bambu yang amat luas. Pagi hari kalau kau suka bermain, bermainlah di situ, tapi kau harus ingat dengan pesan paman, jangan membiarkan jejak kita diketahui orang, mengerti? Sumatian Ye Uji masih tidak habis mengerti tapi dia tak berani bertanya lebih jauh, sebab dia cukup menyadari bahwa watak paman ya ini aneh sekali, sekali salah bertanya bisa jadi akan mengakibatkan datangnya dampratan atau teguran marah. Malam musim gugur adalah malam yang dingin, terutama sekali di tempat ketinggian puncak Gi Im Hang di bukit Kiu Isan, boleh dibilang tempat itu tidak cocok untuk dihuni manusia maupun binatang. Oleh karena itu, bukan saja Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang telah mewariskan tenaga dalamnya kepada Ye Uji, lagi pula dia pun mengeluarkan empat butir pil Kugu An Ching Wan yang selama ini dianggapnya sebagai mestika yang melebih nyawa sendiri untuk Ye Uji Telan, bahkan membantunya pula untuk menembusi jalan darah penting dalam tubuhnya. Setelah lewat beberapa bulan lamanya, tubuh sumatian Ye Uji yang lemah kini menjadi kekar dan kuat, terutama sekali udara di situ memang berjalan lancar. Dalam waktu singkat, tiga tahun sudah berlalu tanpa terasa, kecuali mempunyai dasar tenaga dalam yang kuat, Ye Uji hanya pandai ilmu sastra dan ilmu sejarah, karena selain kepandaian itu, Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang tidak mengajarkan ilmu pedang kepadanya. Padahal di dalam kenyataannya usaha Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang hanya sia-sia belaka sebab setiap kau dia keluar untuk berlatih pedangnya, sumatian Ye Uji selalu mengintip secara diam-diam dan menyerap kepandaian tersebut sedikit demi sedikit. Dalam dua tahun saja, seluruh jurus pedang Kit Hang Kiam Hoat yang paling diandalkan oleh Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang telah berhasil dicuri semua oleh sumatian Ye Uji. Pada dasarnya sumatian Ye Uji adalah seorang bocah yang cerdik dan mempunyai bakat bagus untuk belajar silat, dia pun mempunyai ingatan yang luar biasa, tiap kali berhasil menyadap suatu jurus pedang pada malam harinya, maka di pagi harinya kemudian ia mencoba untuk melatih diri. Meski begitu, dalam kenyataannya Kit Hang Kiam Kek sendiri sama sekali tidak memahami akan rahasia tersebut. Mungkin inilah yang dinamakan takdir, bila takdir menghendaki demikian, siapakah yang bisa membantahnya lagi? Suatu hari sumatian Ye Uji bermain main seorang diri ke dalam hutan bambu di luar gua, setiap kali keluar dari guanya, dia selalu menuruti pesan dari Wan Li yang untuk meriksa dahulu sekeliling tempat itu, bila tidak menemukan manusia yang mencurigakan, ia harus kabur keluar dari gua secepat-cepatnya menuju ke hutan bambu. Bagaikan pencuri saja, sumatian Ye Uji selalu berpaling dengan curiga untuk memperhatikan apakah pamannya Wan Li yang membuntuti atau tidak, kemudian ia akan lari ke belakang sebuah batu besar, mengambil sebuah pedang yang terbuat dari bambu dan melatih diri dengan amat ikun. Setelah pedang bambu ada di tangan, sumatian Ye Uji mulai melatih ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoatnya dari awal sampai akhir, semua jurus serangan dirangkaikan menjadi satu dan menyerangnya dengan kecepatan tinggi, sebentar menyerang sebentar bertahan sebentar meninggi sebentar merendah, ketika mencapai pada puncaknya, hampir saja seluruh bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan mata. Seorang bocah cilik yang berusia 8 tahun ternyata sanggup membawakan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat yang pernah mengemparkan dunia persilatan itu dengan begitu hafal dan matang, seandainya dia tidak berbakat bagus, mana mungkin hal ini dapat dilakukan. Setiap kali melatih diri, sumatian Ye Uji selalu akan termenung sampai lama sekali, ada kalanya dia membuat garis-garis di tanah untuk memecahkan perubahan jurus serangannya, setelah itu garis-garis itu akan dihapus dengan kaki dan mulai berlatih lagi agak awal. Semangat dan keuletan semacam ini betul-betul sesuatu yang luar biasa sekali. Hari ini sumatian Ye Uji keluar dari guanya itu jauh lebih itu, dalam gua tak ada persoalan yang harus dikerjakan, muka dia pun menggunakan waktu yang paling baik untuk melakukan penyelidikan dan kemudian melatih ilmu pedang curiaannya itu bersungguh-sungguh. Tatkala dia selesai berlatih dan baru saja akan kembali ke dalam gua, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara seseorang yang serak tua sedang memuji. Ilmu pedang bagus. Ilmu pedang bagus. Betul-betul luar biasa sekali. Mendengar teguran itu, sumatian Ye Uji menjadi tertegun, dia mengira jejaknya ketahuan pamannya, dengan cepat dia berpaling ke belakang. Tapi dengan cepat dia merasa terkejut, ternyata hutan itu sepi dan kosong, tak nampak sesosok bayangan manusia pun berada di sana. Mungkinkah aku telah salah mendengar? Ah-ah-ah-ah-ah, tidak mungkin, tidak mungkin aku salah mendengar, kalau tidak, ah-ah-ah, jangan-jangan di sini ada setannya. Teringat akan setan, tanpa terasa bulu keduknya pada bangun berdiri, hawa dingin pun segera menyerang ke dalam ulu hatinya. Bocah, aku berada di sini. Suara yang parau tua itu kembali berkumandang datang. Mendengar seruan tersebut, dengan cepat sumatian Ye Uji berpaling, tapi dengan cepat dia menjerit kaget. Ah-ah. Ternyata di atas batu cadas raksasa itu, entah sejak kapan telah duduk seorang kakek yang amat gagah. Tampak kakek itu memakai baju pendekta yang berwarna abu-abu, jenggotnya sepanjang dada, ketika berkibar terhembus angin kelihatan menambah kewibawaannya. Sumatian Ye Uji segera tertarik oleh kelihayan yang mengagumkan itu, meski dia merasa kakek itu ramah dan amat simpatik, tapi dia masih tetap berdiri termangu di situ sambil mengawasi dengan mulut melongo. Sampai lama sekali, dia baru bisa menegur. Siapakah kau orang tua dengan ramah kakek itu mengape ke arahnya lalu ujarnya sambil tersenyum manis. Mari, kemarilah, kau tak usah takut bocah. Seakan-akan mempunyai suatu daya pengaruh yang besar tak terbantahkan, tak sadar sumatian Ye Uji berjalan mendekatinya, tapi sepasang matanya masih menampikan sorot metel, takut. Dengan cepat kakek berambut putih menjulurkan tangannya untuk membelai rambut sumatian Ye Uji, lalu sambil tertawa katanya, Bocah, siapakah namamu? Dari mana kau pelajari ilmu pedang tersebut? Dengan hormat sekali sumatian Ye Uji menjawab, Aku bernama sumatian Ye Uji, ilmu pedang ini. Tiba-tiba dia merasa rikuh untuk mengatakannya keluar, yaa, bagaimanapun juga kepandayan tersebut diperoleh dengan jalan mencuri, bagaimana mungkin dia dapat berterus terang kepada orang lain? Melihat bocah itu ragu-ragu untuk menjawab, kakek berambut putih itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tak usah malu, dengan usiamu yang begitu muda, kau bisa mencuri belajar demi kepentingan pribadi, hal mana boleh dibilang sesuatu yang luar biasa, juga menunjukkan hasratmu untuk maju. Mendengar perkataan itu, sumatian Ye Uji merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya, Dari mana dia bisa tahu kalau aku belajar dengan mencuri? Jangan-jangan dia adalah dewa. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa merah padam selembar wajahnya karena jengah, tanpa terasa dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kembali kakek berambut putih itu berkata, Bocah, tiada sesuatu yang perlu dijengahkan, semua persoalanmu cukup kupahami, kau tahu sudah berapa lama aku datang kemari? Ketika ditunggunya sebentar dan tidak melihat, Ye Uji menjawab, dia menyambung kata-katanya lebih jauh. Aku sudah semenjak tiga hari berselang memperhatikan gerak-gerikmu, dengan usiamu yang begitu muda tapi tekun melatih diri, di kemudian hari kau pasti akan berhasil dengan sukses. Dengan mulut membungkam sumatian Ye Uji mendengar perkataan itu tanpa berbicara, dia hanya merasakan kakek ini terlampau misterius, pada hakikatnya seperti dewa dalam dongeng, tanpa terasa timbul rasa hormatnya kepada kakek itu. Bocah, beritahu kepadaku, siapakah orang yang berdiam bersamamu di dalam gua itu tanya si kakek lebih jauh, jangan takut, aku bukan orang jahat. Dengan cepat sumatian Ye Uji menggelengkan. Kepalanya berulang kali tanpa menjawab, tak sepatah katapun yang diutarakan keluar dari mulutnya. Bagus sekali, bagus sekali, tak mau menjawab tak apalah kakek berambut putih itu tertua terbahak-bahak dan mengganguk memuji. Ye Uji segera mendongakan kepalanya memandang ke arah kakek itu dengan pandang menyesal, sorot metu itu seakan-akan sedang memberitahukan kepada si kakek bahwa dia tak dapat menjawab sejujurnya. Tampak kakek itu bisa memahami maksud hati diri Ye Uji, sambil tertawa dia lantas menggut-manggut. Bocah, kau tak usah berbicara lagi, aku cukup memahami maksud hatimu itu, apa yang kau lakukan memang benar, aku tak dapat menyalahkan dirimu. Setelah mendengar perkataan dari kakek itu, Sumatian Ye Uji merasa semakin reliku sehingga selembar wajahnya berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Bocah, inginkah kau untuk mempelajari ilmu silat yang luar biasa mendadak kakek itu mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain? Ingin. Dapatkah kau hidup menderita tanya si kakek lebih jauh? Dapat, aku dapat, apakah kau orang tua bersedia memberi pelajaran ilmu silat padaku? Kakek berambut putih itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, tulang belulang loh sudah hampir mengering, mana mungkin aku bisa memberi pelajaran kepadamu, lagi pula aku pun tak tahu harus menggunakan kepandayan apa saja untuk memberi pelajaran kepadamu. Mendengar jawaban tersebut, Ye Uji menjadi tertegun, lalu dengan keheranan dia bertanya. Kalau begitu, belum habis dia berkata, kakek berambut putih itu sudah menukas kembali. Besok pagi kau boleh datang lagi ke sini, tapi ingat jangan kau ceritakan pertemuan kita pada hari ini kepada siapun, termasuk orang dalam gua itu, mengerti? Ye Uji turut perintah dengan hormat sekali sumatian Ye U segera membungkukan badannya memberi hormat. Siapa tahu ketika mendongakan kepalanya lagi, bocah itu segera menjerit kaget. Rupanya si kakek berambut putih yang semula berada di depan matanya itu kini sudah lenyap tak berbekas. Tampaknya dikala dia menganggukan kepalanya tadi, kakek itu sudah pergi meninggalkan tempat itu, sedemikian cepat gerakan tubuhnya sehingga suka rasanya untuk dipercayai. Dengan termangu-mangu sumatian Ye U memandang ke tempat kejauhan sana, sementara benaknya masih dipenuhi oleh semua gerak gerik, tingkah laku, serta setiap patah kata yang dilakukan kakek itu. Dalam hati kecilnya mulai diliputi perasaan curiga, terutama sekali kata si kakek menjelang kepergiannya tadi, seakan-akan si kakek itu sudah tahu kalau orang yang menghuni di dalam gua itu adalah Kit Hang Kiam Kek Wan Liang. Tanpa terasa sumatian Ye U menjadi agak takut, dia tak tahu kakek berambut putih tadi seorang kawan atau lawan. Dia hanya merasa bahwa kemunculan kakek berambut putih itu kelewat aneh, dan kepergiannya juga terlampau misterius. Siapakah dia tanpa terasa sumatian Ye U bergumam seorang diri? Ye A A, siapakah dia? Siapakah kakek yang aneh itu? Mungkinkah dia adalah orang yang bermaksud jahat terhadap Kit Hang Kiam Kek Wan Liang? Mungkinkah dia adalah seorang musuh pamannya yang sedang mengincar keselamatannya? Atau orang ia lewat secara kebetulan saja? Atau mungkin dia memang benar-benar ada niat untuk memberi pelajaran ilmu silat kepadanya? Pelebagai ingatan yang berkecamuk dalam benaknya itu membuat Ye U jadi termangu-mangu. Bagian kedua. Musim panas kembali telah menjelang tiba. Setiap pagi, dari dalam hutan bambu di sebelah barat puncak di Im Hang di Bukit Kiyu Isan, selalu muncul segulung cahaya pedang yang menyambar-nyambar. Cahaya tersebut dipancarkan dari pedang sumatian Ye U setiap kali dia melatih ke pandal silatnya. Cuma sekarang dia sudah bukan Ye Uji yang dulu, waktu terasa berlalu dengan begitu cepat, delapan tahun sudah lewat tanpa terasa, dari seorang bocah yang manis, kini sumatian Ye U telah berubah jadi seorang pemuda tampan. Tatkala dia telah selesai melatih ilmu pedang Kit Hang Kiyam Hoatnya, sambil menarik kembali pedang bambunya dia lantas bergumam. Heran, mengapa suhu belum juga datang? Ak-ah benar, dia orang tua telah berkata kalau hari ini kedatangannya akan sedikit terlambat. Sambil berkata dengan menentang pedang bambu, pelan-pelan dia berjalan keluar dari hutan bambu itu. Tatkala baru tiba di tepi hutan, mendadak. Sereet setitik cahaya emas menyambar ke arahnya dari depan sana. Sumatian Ye U menjadi amat terperanjat, sambil menekuk kaki kirinya dan menarik ke belakang secara tiba-tiba tubuhnya melesat ke belakang dengan gerakan datar, kemudian setelah melihat ke arah benda itu, pikirnya dengan geli. Ah-ah-ah, benda kecil ini hanya mengagetkan hatiku saja, aku masih mengira ada senjata rahasia yang disambit datang. Ternyata benda kuning tersebut adalah ekor ular kecil yang berwarna kuning emas, panjangnya kurang lebih satu dipadan seluruh badannya memancarkan cahaya emas. Seandainya ular itu tak bergerak di tanah, orang pasti akan mengiranya seketing emas. Tatkala ular emas itu menyaksikan sumatian Ye U dapat mengegus serangganya dengan gampang dan sedikit pun tidak gugup, dengan cepat dia sadar kalau telah berjumpa dengan musuh tangguh, cepat-cepat ia melarikan diri keluar hutan. Walaupun sumatian Ye U dibesarkan di atas gunung, tapi baru pertama kali ini dia saksikan ular kecil seindah ini, tanpa terasa timbul sifat kekanak-kanakannya, tanpa memikirkan tentang ancaman mara bahaya lagi, dia segera melakukan pengejaran dari belakang. Delapan tahun melatih diri dengan tekun, apalagi mendapat petunjuk dari guru yang pandai, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki sumatian Ye U sekarang boleh dibilang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Tampak tubuhnya melejit ke tengah udara lalu mengejar dari belakang tubuh ular emas tersebut. Bagaikan di belakang tubuhnya ada matanya, ternyata ular emas itu pun merasa kalau sumatian Ye U sedang mengejar dirinya, mendadak dia melingkarkan tubuhnya menjadi satu hingga berbentuk gelang, kemudian menggelinding sejauh dua kaki lebih dari tempat semula dengan suatu gerakan yang amat cekatan. Tatkala sumatian Ye U menyaksikan makhluk kecil itu pandai sekali bertelit dan melarikan diri, timbul perasaan ingin tahu dan gembiranya di dalam hati dia merasa semakin tertarik dengan binatang tersebut. Sebenarnya asal dia sambit binatang itu dengan batu, niscaya ular emas itu akan terbunuh, tapi dia tak tega berbuat begitu, ia merasa kalau bisa ditangkap hidup-hidup, sudah pasti makhluk kecil itu merupakan kawan bermain yang menyenangkan. Maka selangkah demi selangkah dia mengejar terus dengan ketat. Akhirnya ular berwarna emas itu telah lari menuju ke depan sebuah gua, sumatian Ye U yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat gelisah, kuatir ular emas itu lari ke dalam gua sehingga lebih sukar untuk menangkapnya. Maka kakinya lantas menjejak tanah, kemudian seluruh tubuhnya melambung ke tengah udara bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Maka dia menerjang ke arah mana ular emas itu melarikan diri. Si ular emas itu pun cukup licik, ternyata ia melejitkan tubuhnya lalu sambil membabatkan ekornya ke tanah, secepat kilat ular tadi menyusup ke dalam semak belukar di samping gua tersebut. Tindakannya ini sama sekali di luar dugaan sumatian Ye U, maka ketika ia menyadari akan hal ini, keadaan sudah terlambat, ular emas tadi telah menyusup masuk ke balik semak belukar. Buru-buru sumatian Ye U melayang turun ke atas tanah dan memeriksa sekeliling semak tersebut, namun bayangan tubuh dari ular emas tadi sudah lenyap tak berbekas. Akhirnya dengan gemas bercampur dongkol di depak-depakan kakinya ke atas tanah sambil menghela nafas. Benar-benar seekor binatang yang licik, sebenarnya saya hanya ingin mengajakmu bermain, siapa tahu kau ketakutan. Tapi pemuda itu enggan menyerah dengan begitu saja, dengan cepat dia mengambil sebatang ranting pohon dan menghantam ke sana kemari di sekeliling semak tersebut, dalam anggapannya asal ular emas kecil itu masih bersembunyi di sana, niscaya dia akan kabur keluar. Siapa tahu walaupun sudah dibongkar sekian lama ternyata tiada hasilnya barang sedikitpun, akhirnya dengan hati mendongkol dia mematahkan ranting pohon tersebut sembari menyumpah. Ingat saja, bila kena kutemukan lagi di kemudian hari, pasti tak akan kuampuni dirimu. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, sumatian Ye U segera memandang sekejap ke dalam gua, lalu gumamnya. Jangan-jangan dia kabur ke dalam gua. Berpikir sampai di situ, tanpa ragu-ragu lagi dia berjalan menuju ke depan gua, tapi melihat keadaan gua tersebut ia menjadi tertegun. Semak yang lebat telah tumbuh di luar gua itu sehingga hampir saja menutupi seluruh gua tadi, menengok dari luar, keadaan dalam gua itu gelap gulita dan terasa menyiarkan bau amis yang menusuk hidung. Dalam keadaan demikian, betapapun besarnya nyali sumatian Ye U, tak urung hatinya agak kedar juga, dia menjadi sangsi untuk melanjutkan perjalanannya memasuki gua tersebut. Seandainya dalam gua itu berdiam binatang buas atau ular beracun, bukankah tindakannya memasuki gua tersebut akan sangat membahayakan keselamatan jiwanya, apalagi kalau ular emas itu sudah terlanjur kabur, untuk menangkapnya kembalipun bukan suatu pekerjaan yang mudah. Berpikir demikian, dengan putus asa dia lantas memandang sekejap ke arah depan gua. Mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, dengan girang serunya kemudian. Ah ah ah, ada akal, kali ini kau si mahluk kecil jangan harap bisa lolos lagi. Tampak pedang bambunya diayunkan ke atas semak di depan gua itu dengan sepenuh tenaga, seketika itu juga semua rumput dan ilalang sudah terpapas bersih, apalagi setelah diinjak-injak, tak selang berapa saat kemudian, depan gua itu menjadi rata dan suasana di dalam gua itu pun menjadi lebih terang. Tindakannya ini bukan khusus untuk membuat terangnya suasana dalam gua saja, setelah terjadinya kegaduhan barusan, andai kata di dalam gua tersembunyi binatang buas atau ular beracun, niscaya binatang-binatang itu sudah kabur keluar. Tapi sudah sekian lama ia menunggu, ternyata di dalam gua tenang-tenang saja tanpa terjadinya suatu peristiwa, hal ini membuktikan kalau di dalam gua itu memang tidak terdapat makhluk beracun atau binatang buas. Dengan memeranikan diri Sumatian Yew lantas melangkah masuk ke dalam gua itu. Mendadak ia menangkap suara rintihan yang sangat lemah berkumandang datang dari dalam gua itu, suara tersebut. Bagaikan rintihan kesakitan dari sejenis binatang, tapi menurut dugaannya, sudah jelas suara tersebut bukan suara manusia. Bau apek di dalam gua tersebut amat tebal, hal ini merupakan bukti kalau tempat itu sudah lama tak pernah dijamah manusia sehingga udaranya lembab, tapi dari mana datangnya suara rintihan tersebut. Delapan tahun melatih diri dengan tekun tenaga dalam yang dimiliki Sumatian Yew sekarang telah membuat pemuda tersebut bisa memandang di tempat kegelapan, kini dia sudah memperhatikan keadaan dalam gua, namun tiada sesuatu pun yang berhasil ditemukan, sementer suara aneh tadi masih saja berkumandang tiada hentinya. Maka dari dalam sakunya dia mengeluarkan korek api dan membuat alat penerangan yang diangkat ke atas, ketika ia mencoba memeriksa sekitar tempat itu, hatinya semakin keheranan ternyata di tempat itu tidak dijumpai apa-apa, gua itu kosong melompong. Anehnya, suara yang sangat aneh itu masih saja berkumandang datang dari dalam gua itu. Jika tiada benda, tiada makhluk, dari mana datangnya suara aneh itu? Tanpa terasa peristiwa ini membuat Sumatian Yew tidak habis mengerti, untuk sesaat lamanya dia berdiri termangu di situ sambil termenung, kemudian atas dorongan rasa ingin tahu yang tebal, dia melanjutkan kembali perjalanannya memasuki gua itu. Cahaya api yang berada di tangannya membuat suasana dalam gua itu menjadi terang. Mendadak Sumatian Yew menemukan dinding gua yang datar dan licin itu penuh didapati tonjolan-tonjolan serta lekukan-lekukan yang sangat aneh, tapi oleh karena sudah berusia lama hingga diatasnya sudah dilampiri oleh debu dan pasir, seandainya tidak diperiksa dengan seksama sulit rasanya Uniuk menemukan rahasia tersebut. Buru-buru Sumatian Yew menggosoknya dengan tangan, setelah pasyur dan debu itu hilang, diatas dinding tersebut segera muncul sebuah ukiran berbentuk manusia. Penemuan ini segera saja membuat pemuda itu kegirangan sampai lupa daratan, buru-buru dia membersihkan dinding yang lain dari debu dan pasir, setiap kali dia selesai membersihkan sebuah tonjolan maka muncul pula sebuah ukiran berbentuk manusia. Bentuk ukiran dari manusia-manusia itu ada yang berbentuk duduk atau berukir secara hidup dan indah. Sumatian Yew tahu kalau ukiran manusia dibuat oleh kepandaian silat yang mahasakti, sudah pasti disinilah seorang tokoh silat zaman dahulu kala meninggalkan ilmu silatnya. Selama delapan tahun terakhir ini, dia seringkali mendengar suhu serta pamanwannya membicarakan kejadian semacam ini. Kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu penemuan yang tak terduga, andai kata dia juga tahu kalau ular kecil berwarna emas itu merupakan raja ular yang paling beracun di dunia ini, sampai mati pun dia tak akan berani untuk mengejarnya, dan mungkin dia pun tak akan terpancing sampai di dalam gua kuno ini. Sementara dia sedang berdiri sambil memperhatikan bentuk gaya dari ukiran tersebut, mendadak terendus bau harum yang menyegarkan muncul dari balik gua itu, bau itu harum sekali, seperti bunga anggrek, seperti juga bau buah yang matang, tapi yang pasti bau harum tersebut membuat sekujur badannya segera-segar kembali. Dalam sekejap mata pula bau busuk yang semula menyelimuti gua itu tersapu lenyap hingga tak berbekas. Tapi suara aneh tadi bergema semakin nyaring daripada tadi, untuk sesaat lamanya sumatian Yeu menjadi lupa dengan ukiran di atas dinding yang baru saja ditemukannya itu. Dengan langkah lebar dia lantas berjalan masuk ke dalam gua menghampiri sumber dari suara aneh tersebut. Tapi, walaupun Yeuji telah menggeledah seluruh isi gua itu, alhasil dia tidak berhasil menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan, hal ini membuatnya semakin tertegun dan keheranan. Dalam pada itu bahan penerangan yang dibawanya sudah hampir habis, dia lantas membuang sisa obornya ke tanah dengan harapan akan pergunakan sisa waktu yang amat sedikit itu untuk mengingat-ingat gerakan aneh yang tertera di atas dinding. Siapa tahu, pada saat itulah suatu peristiwa aneh kembali terjadi di depan matanya. Tatkala sisa obor itu dibuang ke atas tanah, tiba-tiba saja ia temukan di sudut dinding gua itu tumbuh sebatang rumput liar yang kecil dan pendek, tanpa terasa ia teringat kembali dengan bau harum semerbak yang diendusnya tadi, jangan-jangan bau harum tadi berasal dari rumput liar ini. Ternyata dugaannya memang benar, sewaktu dia membungkukkan badannya mendekati rumput liar tersebut, bau harum semerbak yang terendus makin menebal, sebaliknya suara aneh yang kedengaran tadi pun makin lama semakin bertambah nyaring. Tampak olehnya rumput liar itu terbagi menjadi tiga daun, bentuk daunnya seperti pedang dengan panjang sejari tangan, warnanya merah darah. Sejak kecil Sumatian Yew memang dipelajari nama dan bentuk pelbagai rumput dan tumbuhan aneh dari Kit Hong, Kiam Kek Wan Leong, meski begitu, ternyata dia tidak mengetahui nama dari rumput aneh dijumpainya sekarang. Dasar sifat kanak-kanakannya belum hilang, ternyata Sumatian Yew memetik selembar daun pedang tersebut dari tangkainya dan diendus dekat lubang hidungnya. Siapa tahu, begitu daun tadi tersentuh oleh tangan Sumatian Yew, tiba-tiba saja daun tadi menjadi layu dan bau harumnya pun seketika itu juga lenyap tak berbekas. Kenyataan ini membuat Sumatian Yew semakin tercengang. Bukankah daun itu masih segar sewaktu dipetik? Mengapa begitu tersentuh dengan tangannya lantas layu dan mati? Setelah mengalami pengalaman tersebut, dia tak berani bertindak gegabah lagi, ia tahu tumbuhan aneh semacam ini merupakan suatu tumbuhan yang amat langka, menyianyiakan selembar daun yang dilakukannya barusan sudah merupakan pantangan yane besar, jika sisa yang tinggal dua lembar itu harus disiasiakan belaka, hal ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang patut disesalkan. Maka dia pun membungkukan badan dan mencilat daun berbentuk pedang itu dengan lidahnya. Baru saja ujung lidahnya menyentuh daun tersebut, mendadak, WS diiringi suara yang pelan, segulung cairan segar segera meleleh keluar lewat lidahnya masuk ke dalam perut. Seketika itu juga sekujur badannya gemetar keras, rongga badannya terasa merekah besar, apalagi ketika cairan tadi masuk ke dalam perutnya, pemuda itu segera merasakan tubuhnya seakan-akan terjerumus ke dalam gudang es yang dingin sekali. Tak terlukiskan rasa kaget yang dialami sumatian Yeu, buru-buru dia duduk bersilah sambil bersemadi, ilmu cilong. Goan Simhoat ajaran Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang segera dikerahkan untuk mengelilingi seluruh badannya. Tak lama kemudian hawa dingin tadi lenyap tak berbekas, dia segera merasakan sekujur badannya menjadi lebih enteng dan segar. Dasar pemuda yang pintar, lagi pula memang berbakat alam, dengan cepat ia sadar kalau benda yang dihisapnya adalah suatu benda yang amat langka, maka dengan kilat ia membungkukan badannya lagi dan menempelkan lidahnya ke atas daun terakhir yang masih tersisa. Kali ini, tatkala cair yang tersebut masuk ke dalam tubuhnya, bukan saja membuat badannya saja bergetar keras, seluruh lidahnya kontan menjadi kaku bercampur gatal, segulung cairan panas secepat kilat menerjang masuk melalui rongga mulut dan mengalir ke dalam perutnya. Begitu hawa panas tadi berjumpa dengan hawa dingin yang berada dalam perutnya, seketika itu juga terjadi suatu reaksi yang sangat hebat, seketika itu juga Ye Uji merasakan perutnya seperti mau meledak, rasa sakit yang melilit perutnya tak terlukiskan dengan kata-kata, buru-buru dia memejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Tak lama kemudian, semua penderitaan yang dialaminya itu telah hilang tak berbekas, aliran hawa panas itu pun dengan melewati pusar bergerak naik ke atas menuju KHI He Hiat, lalu seperti seekor tikus yang terjang ke sana terjang kemari secara beruntun menembusi jalan darah Im Chiao, Hun Sui, Kianet, Ki Chiao dan Tim Leong Ki Hiat. Kemudian setelah berhenti cukup lama di dalam jalan darah Tam Tiong Hiat, Ye Uji merasakan hawa panas menyengat sekujur badannya membuat teluh jatuh bercucuran menbasai sekujur tubuhnya. Dengan cepat pemuda itu tahu kalau ilmu Chiao Goan Sim Hoat ajaran Paman Wanya masih belum mampu untuk mengusir hawa panas dalam tubuhnya itu untuk bergerak lebih ke atas. Maka dengan cepat dia mencoba untuk menggabungkan ilmu Housyang Sinkeng ajaran dari kakek berambut putih itu dengan kepandayan ajaran Paman Wanya, ternyata ilmu gabungan ini luar biasa sekali, akhirnya hawa panas yang menyengat badan itu berhasil menembusi jalan darah Tam Tiong Hiatnya mencapai jalan darah Hoake Hiat di atas ubun-ubun, kemudian setelah mengitari tubuhnya sekali lagi hawa panas tadi mengalir kembali ke dalam pusar. Bagaikan baru lolos dari beban berat, Suma Tian Yeu menghembuskan napas panjang, dan sambil menyeka keringat, ketika angin berhembus lewat, dia merasakan tubuhnya sangat enteng sekali seperti tak berbobot lagi. Kebetulan pada waktu itu api obor sudah padam, tinggal sisa cahaya kuning yang redup tapi suasana dalam gua itu justru terasa makin terang-benderang, hal ini membuat Tian Yeu semakin keheranan. Padahal, dari mana dia bisa tahu kalau hal tersebut justru merupakan kasiat dari kedua lembar daun berbentuk pedang itu? Sementara dia masih kebingungan, mendadak dari atas langit-langit gua berkumandang suara batuan yang retak, diikuti permukaan tanah di mana ia berpijak bergoncang keras. Tanpa terasa pemuda itu segera menjerit kaget, ah-ah-ah, gempa bumi. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya di alantes melejit keluar dari dalam gua, baru saja tubuhnya mencapai pintu gua, dari belakang tubuhnya berkumandang suara gemuruh yang amat memekakkan telinga. Dengan cepat sumatian Yeu berpaling, apa yang terlihat membuat ia terkejut sehingga peluh dingin bercucuran. Sungguh berbahaya pekitnya dalam hati. Ternyata gua itu tak sanggup menahan getaran gempa yang amat dasyat itu sehingga runtuh ke bawah. Memandang reruntuhan batu gunung yang menimpa gua itu, sumatian Yeu menghela napas panjang gumamnya. Sayang sekali, kepandaian sakti yang tertera dalam gua itu akan punah dengan begitu saja. Kalau takdir telah berkata demikian siapa yang bisa membantah? Coba kalau sumatian Yeu sehari lebih awal menemukan gua itu, bukankah ilmu silat mahasakti yang tertera di atas dinding akan berhasil dipelajarinya? Tapi, andai kata sehari lebih awal dia temukan gua itu, belum tentu ia akan menjumpai rumput mestika tersebut. Ya, jika takdir telah mengatur segala sesuatunya, siapa pula yang bisa membantah? Kini, gua kuno tersebut sudah rata dengan tanah, namun goncangan di luar masih berlangsung terus dengan dasyatnya, pohon bertumbangau, batu cadas bergulingan, seluruh jagad seakan berubah menjadi mengerikan, bagaikan hari kiamat sudah hampir tiba. Menyaksikan bencana alam yang sedang berlangsung itu, mendadak sumatian Yeu teringat dengan gurunya, diam-diam ia berpekek dalam hati kecilnya. Aduh celaka, suhu pasti sedang menanti dengan hati yang amat gelisah. Berpikir demikian, cepat-cepat dia melejit ke tengah udara, lalu secepat kilat dia meluncur ke depan menembusi hutan bambu yang lebat. Tapi begitu sampai di dalam hutan bambu, ternyata gempa bumi telah berhenti, sedang di atas batu cadas besar itu pun tampak seorang kakek berambut pulih sedang duduk dengan tenang di sana. Menghadapi serangkaian peristiwa yang beruntun itu, sumatian Yeu benar-benar dibuat kebingungan takkaruan, pikirnya. Jangan-jangan aku berada impian? Atau mungkin gempa bumi itu hanya tipuan? Sementara diadili putih oleh perasaan curiga dan tidak habis mengerti, mendadak terdengar kakek berambut putih menegur. Kau telah pergi kemana? Sudah hampir setengah jam lamanya aku menantikan kedatanganmu. Dengan cepat sumatian Yeu menghampiri burunya, lalu sambil berlutut jawabnya dengan agak gagap. Tecu tahu salah, aku. Tanda petik. Belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, si kakek berambut putih itu telah menjerit tertahan, lalu tanyanya dengan keheranan. Apa yang telah kau jumpai? Cepat katakan kepadaku dengan berterus teriang. Tentu saja sumatian Yeu tak berani berbohong, dia lantas membeber bagaimana ia menemukan ular beracun, bagaimana masuk ke dalam gua dan bagaimana dia salah makan daun liar. Kakek berambut putih itu mendengarkan semua penuturan dengan seksama, menanti anak muda itu telah menyelesaikan kata-katanya, sambil tertawa kakek itu baru berkata, suatu penemuan aneh, betul-betul suatu penemuan aneh, ini baru cerita besar, suatu peristiwa yang besar sekali. Yeuji, penemuan aneh seperti ini bukan setiap orang dapat mengalaminya, aku pun tak usah menguatirkan keselamatanmu lagi. Mulai sekarang, urat jinmah dan tokmah dalam tubuhmu sudah tembus, tenaga dalammu telah mencapai puncak kesempurnaan, asal kau bersedia melatih diri beberapa saat lagi, tak sulit untuk membawamu mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga. Sumatian Yeu hanya termanggu seperti tidak memahami perkataan tersebut, namun kakek rambut putih itu tidak ambil peduli, kemudian dia berkata lebih lanjut. Tahukah kau, rumput jar apakah yang telah kau makan itu? Tecu tidak tahu. Rumput itu dimakan jin siang kiamlan, meskipun kau hanya berhasil makan dua lembar saja, hal sudah merupakan suatu kejadian yang luar biasa, daun yang tengah membantumu untuk menembusi nadi jinmah dan tokmah dalam dada, sedang dua lembar lainnya, yang satu bisa membuat orang melihat dalam kegelapan seperti di tempat terang, sedang yang lainnya berhasil kebal racun, tampaknya daun yang terbuang sia-sia itu adalah rumput kebal racun, tapi ada satu hal tak usah kau khawatir, yakni tangan kirimu sudah kebal terhadap segala macam serangan beracun. Mengetahui kalau lengan kirinya kebal terhadap segala macam racun, tanpa terasa dia bertanya dengan wajah keheranan. Mengapa suhu? Kakek berambut putih itu segera tersenyum. Nak, apakah kau lupa bahwa daun itu kau petik dengan tangan kirimu? Tatkala tanganmu menyentuh daun kebal racun tersebut, sari racun tersebut telah menyusup masuk ke dalam kulit badanmu, itulah sebabnya daun itu dengan cepat menjadi layu, tapi justru karena itu, telapak tangan kirimu menjadi menyerap sari daun tersebut yang menyebabkan lengan itu menjadi kebal terhadap racun. Sumatian Yeu yang mendengar ucapan tersebut menjadi amat keheranan, sudan barang tentu rasa girangnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Sampai lama kemudian, kakek berambut putih itu baru bertanya lagi, Yuji, sudah berapa tahun kau mengikuti deriku? Sudah delapan tahun suhu. Betul, sudah delapan tahun kakek berambut putih itu mengangguk. Selama delapan tahun ini, apa saja yang telah kau pelajari? Mendengar pertanyaan itu, Sumatian Yeu segera menundukkan kepalanya dan tak berani menjawab. Si kakek berambut putih itu cukup tahu akan tabiat bocah itu yang suka merendah dan sediku pun tidak angkuh, maka sambil tertawa ramah katanya lagi, Yuji, tahukah kau siapa nama gurumu? Sumatian Yeu memandangi gurunya dengan termangu, kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tecu yang tak berbakti sama sekali tak tahu siapa nama suhu. Hal ini tak menyalahkan dirimu kata kakek berambut putih itu sambil mengelus jenggotnya dan tertawa, aku tak pernah menyinggung soal ini kepadamu, tahukah kau mengapa aku tidak memberitahukan hal ini kepadamu? Yeuji tak tahu. Menerima murid mudah, mendidik murid sukar, andai kata aku menghasilkan seorang murid yang tak bercus bukankah hal ini hanya akan menambah dosa bagi umat persilatan. Setelah berhenti sebentar, kakek berambut putih itu menyambung lebih jauh. Selama delapan tahun ini aku selalu dan tiap saat mengamati tabiat serta gerak gerikmu, ku ketahui kemudian bahwa kau adalah seorang yang polos, jujur dan setia, sedikit pun tidak mempunyai sifat tangkuh, kau memang tidak memalukan menjadi muridku. Kembali dia berhenti menarik napas panjang, kemudian melanjutkan. Hari ini aku baru secara resmi menerima sebagai murid, kau harus tahu tingkat kedudukanmu dalam dunia persilatan sekarang adalah sangat tinggi, di kemudian hari jika kau sudah berpisah dariku untuk turun ke gunung dan bekelana dalam dunia persilatan, ingatlah selalu bahwa manusia itu adalah sederajat, jangan angkuh, jangan tak kabur, bersikaplah jujur kepada orang, ingatlah selalu dengan ajaran Nabi, dengan begitu kau baru bisa mengamalkan baktimu untuk umat manusia, mengerti. Dengan hati yang tulus sumatian Yeu menerima nasihat itu, sahutnya dengan hormat. Kecu menerima perintah. Kakek berambut putih itu segera tertawa lebar, katanya lagi. Tahun ini aku telah berusia 90 tahun, orang persilatan menyebutku pot gocu, artinya belum bisa menyadari ajaran agamatu yang sebenarnya. Perguruanku bersumber dari Bu Tongpei, sekarang Hian Ching Tojin adalah keponakan muridku atau juga kakak seperguruanmu, jadi orang jujur dan bijaksana, berbicara soal ilmu silat dia terhitung jago nomor satu dunia persilatan, bila kau telah berjumpa dengannya nanti, harap kau bersikap jujur dan tulus hati kepadanya. Ketika mengetahui kalau gurunya adalah ketua pendekar besar yang nama besarnya telah menggetarkan dunia persilatan pada 60 tahun berselang, hatinya merasa gembira sekali sehingga untuk sesaat lamanya hanya menjadi ternganga dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Perlu dimengerti, pot gocu adalah seorang pendekar besar yang paling kosen dari partai Butong semenjak perguruan ini didirikan, sejak berusia 18 tahun ia terjun dalam dunia persilatan, dengan mengandalkan sebatang hutim, kebutan, dia malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan, bersama dengan tanpa cu mereka berdua disebut Tionggoan Jicu. Ilmu pukulan Tai Ching Tuliong Chiang yang amat termasuhur dalam partai Butong sekarang, tak lain adalah hasil ciptaan dari kakek itu. Semenjak mengundurkan diri dari dunia persilatan, put gocu menemukan puncak giimhang sebagai tempat pertapaannya, siapa tahu selama berkelana dia tak menerima murid, kemudian ia telah menemukan seorang ahli waris yang kesetiannya bisa diandalkan. Kiranya sewaktu Kit Hang Kiam Kek Wanli yang mengajak Sumatian Yeu datang ke bukit itu, secara kebetulan kedatangan mereka diketahui put gocu yang meneliti bentuk badan Sumatian Yeu segera berkesimpulan kalau bocah ini amat berbakat untuk belajar silat. Hanya saja pada waktu itu dia mengira Sumatian Yeu sebagai murid Kit Hang Kiam Kek, maka ia tak berani bertindak secara gegabah. Kendatipun demikian, setiap hari put gocu selalu datang di sekitar tempat itu untuk mengawasi keadaan dari bocah itu. Lama kelamaan, akhirnya ia berhasil menemukan rahasianya, dia tahu kalau Kit Hang Kiam Kek Wanli yang tak lebih hanya memeliharanya tanpa bermaksud untuk menerimanya menjadi murid. Kenyataan ini justru amat cocok dengan keinginan put gocu, maka dia pun segera memunculkan diri dan menerimanya menjadi murid. Selama delapan tahun, di samping harus berlatih bu siang sin kang, Sumatian Yeu juga melatih ilmu pukulan tai ching tu liong chiang, meski hanya delapan tahun, ia telah berhasil. Mendapatkan semua kepandaian dari put gocu, yang kurang sekarang tinggal kematangannya. Sudah barang tentu, siapa tak akan mengira kalau jago tua tersebut tinggal di bukit giimhong, lebih tak menyangka kalau dia bakal menerima seorang murid yang begitu muda, jodoh semacam ini boleh dibilang merupakan kemujuran Yeuji. Lama sekali put gocu memperhatikan wajah Yeuji, kemudian ia baru berkata lagi, Yeuji, sekarang aku sudah tak mempunyai kepandaian apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu, satu-satunya harapanku sekarang melihat kau menjadi tenar, memberi bantuan kepada umat manusia dan berbakti untuk dunia persilatan, gunakanlah kebenaran untuk menundukkan orang, jangan menggunakan pedang untuk menaklukan orang, kau harus tahu, dunia persilatan merupakan gudang orang pintar, di atas gunung masih ada gunung, di atas manusia pandai. Masih ada manusia pandai yang lain, dengan kepandaian yang kau miliki sekarang, meski cukup tangguh kemampuanmu, tapi kalau tidak baik-baik melatih diri, tak akan lama kau bisa tenar dalam dunia persilatan. Setiap patah kata dari put gocu merupakan nasihat yang tiada terharganya, dengan hati yang tulus sumatian Yeu mendengarkan dengan seksama, diam-diam dia mengingat semua perkataan itu di dalam hati. Insu ujarnya kemudian, Yeuji pasti akan melaksanakan pesan ke orang tua dengan bersungguh hati, pasti akan ku hadapi orang dengan cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia dari penindasan. Bagus sekali, aku selalu percaya dengan watakmu, mulai besok kau tak usah datang kemari lagi. Insu, kau orang tua. Tak usah banyak bicara lagi tuh, kas put gocu hambar aku cukup mengetahui maksud hatimu, kau berharap agar aku jangan meninggalkan dirimu bukan? Betul sumatian Yeu manggut-manggut, wajahnya penuh dengan air matu membuat pandangan matanya menjadi kabur. Dengan cepat put gocu menghibur. Di dunia ini tiada perjamuan yang tak buyar, asal dalam hatimu selalu teringat dengan perkataanku, meski terpisah oleh samudera yang luas, sesungguhnya aku tak berpisah dari hatimu. Anak bodoh, kau sudah bukan anak kecil lagi, setelah belajar silat kau pun harus terjun ke dunia persilatan untuk melatih diri, asal kau bersedia melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi umat manusia, membantu kau melemah dan menegakkan keadilan, aku sudah merasa puas sekali. Setelah berhenti sebentar, ia menambahkan, kalau ilmu silat hanya dipendam terus di atas pegunungan yang sepi, maka kepandayan tersebut tersebut ibarat barang yang tak berguna, apalagi kau toh masih ada dendam keluarga yang harus dituntut balas. Menyinggung kembali soal dendam keluarga, Sumatian Yeu segera merasakan darah yang beredar dalam tubuhnya bergolak keras, tadi dia masih merasa berat hati untuk meninggalkan gurunya, tapi sekarang keadaannya menjadi berbeda, api dendam telah membara dalam dadanya, pada saat ini dia malah berharap bisa terbanh meninggalkan tempat itu. Memandang hawa amarah yang mulai menyelimuti wajah Sumatian Yeu, Put Gochu menggelengkan kepalanya secara diam-diam sambil menghela nafas panjang.